Memang ada peluang atau ada kesempatan bagi hakim untuk memperpanjang lagi selama 30 hari, dan dapat diperpanjang lagi 30 hari, jadi bisa ditambah 60 hari. Dengan catatan tadi, perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih. Jadi kita tidak perlu terlalu khawatir untuk hal tersebut, tetapi saya rasa tidak perlu sampai ada perpanjangan lagi. Sehingga di dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan, itu sudah bisa diputuskan. Jadi dalam artian kita lihat saja, kalau kata banyak orang, ahli, pengamat, segala macam, semua juga optimis tanggal 9 Januari ini akan diputuskan. Karena kalau kita lihat kan tahapannya sebentar lagi sudah masuk ke pemeriksaan terdakwa. Yang sudah mulai duluan itu adalah Richard Eliezer. Kemudian nanti akan disusul oleh para terdakwa yang lain. Setelah pemeriksaan terdakwa, kemudian ada pembelaan, kemudian ada penuntutan, kemudian ada replik, ada duplik. Kemudian hakim akan melanjutkan dengan rapat tertutup, kemudian dilanjutkan dengan putusan. Jadi saya rasa untuk bebas, itu tidak menurut saya.